Nah, kalau Presiden Joko Widodo ada di Aceh, kita juga ada Presiden Indonesia yang ke-6 nih, Susilo Bambang Yudhoyono yang menyampaikan pesan idul fitrinya melalui akun Youtube. Nah, SB berpesan agar warga yang tadi ini mudik ke kampung halaman, berhati-hati dalam perjalanan untuk bisa bertemu sanak dan family. SB juga mengatakan, ia dulu juga mudik bersama dengan keluarga besarnya. Alhamdulillah, Ibadah puasa kita telah berada di penghujung waktu. Dan insya Allah, idul fitri yang telah kita tunggu akan segera datang. Sebagaimana pengalaman saya masa lalu, dulu saya beserta Ibu Ani, Agus, dan Ibas sering melakukan mudik lebaran. Sekarang ini, jutaan saudara-saudara kita juga tengah melakukan mudik lebaran. Untuk apa, mereka ingin kembali ke kampung halaman, bertemu dengan orang tua, sanak saudara, dan juga handai tolan. Saya berpesan agar hati-hati di perjalanan dan utamakan keselamatan. Sementara itu, ratusan ribu orang, apakah itu Polri, TNI, dan petugas-petugas lain, saat ini juga berderet-deret berjajar di sepanjang rute mudik siang dan malam. Mereka bahkan tidak sempat merayakan idul fitri bersama saudara-saudaranya. Tentu kita patut berterima kasih kepada mereka semua dan kita patut mengucapkan selamat bertugas. Tradisi mudik lebaran ini adalah tradisi yang khas Indonesia. Disinilah diharapkan kita semua saling peduli, saling berbagi, dan bahkan saling membantu. Keikhlasan kita untuk peduli, berbagi, dan membantu itu, insya Allah akan meningkatkan nilai ibadah kita. Tentunya, sebagaimana dulu ketika saya memimpin Indonesia, pemerintah bekerja sekuat tenaga untuk memberikan pengamanan dan perlindungan kepada saudara-saudara kita yang mudik lebaran, maka kita berharap agar segalanya ke semua kegiatan mudik lebaran ini berjalan dengan aman, tertib, dan lancar. Dan semoga pemerintah kita juga dapat memberikan pelayanan yang terbaik untuk rakyatnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.